Di Singapura Tentu didampingi suaminya, almarhumah tidak pernah mengeluh, walaupun kami tahu dari jenis sobat-sobatannya, itu tentu sakit sekali ya, tapi almarhumah tidak pernah mengeluh, didampingi suaminya, dan tentu ada, mau dicerangkannya sama dengan suaminya, Tapi yang jelas, sampai akhir hayatnya pun jam 3 subuh, 3 pagi, karena di sana itu sholat subuh itu 3 lewat, mereka berdua bangun, sholat subuh, suaminya makan cawur, Setelah sholat subuh, adara mengatakan ke suaminya, dia ingin tidur, setelah tidur, terus tidak ada latihan depan, menurun terus sampai jam 1. Terima kasih telah menonton!